Shalom, Bapak Ibu Sidang Jemaat GBI Battle di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham Terima kasih untuk kesempatan kepercayaan kepada kami Saya akan berkotbah pada saat ini dengan judul Bertahan di Tengah Badai Kehidupan terambil dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 Demikianlah firman Tuhan Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan ayat 2 aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh aku tidak tahu entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga ayat yang ke-3 aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya ayat yang ke-4 ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia atas orang itu aku hendak bermegah tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku sebab sekiranya aku hendak bermegah juga aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku dan yang mereka dengar daripadaku dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri tentang hal itu aku sudah tiga kali berseruk pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku tetapi jawab Tuhan aku sudah tiga kali berseruk pada Tuhan terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa kristus Paulus adalah orang yang dasyat sedara yang kekasih dalam nama Tuhan Paulus pernah mengalami apa yang namanya kesusahan Paulus pernah mengalami apa yang namanya penderitaan sedara yang kekasih dalam nama Tuhan bukankah dalam kehidupan ini ada musuh-musuh kehidupan penyakit, rintangan, masalah bukankah kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan kita pernah mengalami kehilangan kesehatan kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan pekerjaan kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan bisnis kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan kesempatan Bapak Ibu sedara yang kekasih dalam nama Tuhan Menghadapi masalah Menghadapi persoalan Menghadapi badai kehidupan Kita harus bertahan Bapak ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Apa artinya bertahan? Tetap ada di tempat Apa artinya bertahan? Tidak mudah menyerah Berapa banyak orang yang menyerah saat ini? Berapa banyak orang yang lari dari kenyataan saat ini? Berapa banyak orang yang tidak berusaha lagi? Berapa banyak orang yang tinggalkan Tuhan saat ini? Mereka tidak bisa bertahan? Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kita harus bertahan menghadapi badai kehidupan ini Badai adalah bentuk gangguan saudaraku Dalam bentuk angin Yang menerpa kehidupan kita Kita saat ini sedang ada dalam badai COVID Siapapun Dimanapun kita Kita kena badai ini Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Paulus juga tengah ada dalam badai Badai apa yang Paulus alami? Namanya duri dalam daging Bapak ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Apa artinya duri dalam daging? Dari ayat 7 yang kita baca 2 Korindus 12 E7 Disini jelas Dikasih definisi Duri di dalam dagingku yaitu Seorang utusan iblis untuk menggocok aku Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Disini iblis bukan Iblisnya datang kepada Paulus Tetapi Cobaan Cobaan Yang datang Dari iblis Sebuah ayat bisa kita terjemahkan secara harafian Sebuah ayat bisa jadi simbol Sebuah ayat bisa jadi kiasan Kita tidak boleh langsung terjemahkan secara harafian Disini adalah simbol Disini adalah kiasan Saudara ku duri dalam daging Saudara ku Iblis Ingin mencoba Paulus Tetapi Tuhan Ingin menguji Paulus Apa beda ujian dan cobaan? Ujian berasal dari Tuhan Cobaan berasal dari iblis Ujian sifatnya baik Cobaan sifatnya tidak baik Ujian tujuannya membangun iman kita Cobaan menghancurkan iman kita Berarti saya dapat definisi disini Duri dalam daging adalah Pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan Paulus Untuk meningkatkan kualitas iman Paulus Duri dalam daging disini Kalau kita lihat konteksnya Saudara ku adalah Kesulitan Kesulitan yang Paulus alami dalam pelayanan Kalau kita lihat keadaannya Banyak oposisi Dalam kehidupan Paulus Yang ingin melemahkan semangat Paulus Dalam pemberitaan Injil Tetapi Dalam semuanya itu Paulus bisa bertahan Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa bertahan Di tengah pemberitaan? Kita lihat yuk langkahnya Yang dilakukan oleh Paulus Sehingga dia bisa bertahan Di tengah pemberitaan Ayat-ayat yang kita baca tadi Memiliki pesan yang penting Bagaimana Paulus bisa bertahan Di tengah pemberitaan Langkah yang pertama yuk kita lihat Di dalam ayatnya yang ke satu Dikatakan demikian Aku harus bermegak Sekalipun memang hal itu Tidak ada pahidahnya Namun demikian Aku hendak memberitakan Penglihatan-penglihatan Dan penyataan-penyataan Yang kuterima dari Tuhan Langkah yang pertama Bagaimana kita bisa bertahan Di tengah pemberitaan? Kita lihat ayat satu Dari tujuan Tuhan Memberikan penglihatan kepada Paulus Dari tujuan Tuhan Mengangkat Paulus Apa tujuan Tuhan? Memberikan penglihatan kepada Paulus Untuk menguatkan iman Paulus Tuhan ingin berkata kepada Paulus Hai Paulus Di tengah masalahmu Hai Paulus Di tengah persoalanmu Masih ada aku Aku tetap setia Aku tidak akan meninggalkan engkau Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Di tengah masalahmu Di tengah persoalanmu Masih ada Tuhan Yang tetap setia menemani engkau Badai Covid ini Tidak sebesar Allah kita yang dasyat Jadi langkah yang pertama Bagaimana kita harus Bertahan Di tengah badai ini Langkah yang pertama adalah Kita harus menguatkan iman kita Sama-sama yang katakan saya harus Menguatkan Iman saya Supaya saudara bisa bertahan Di tengah badai Covid ini Saudara harus menguatkan imanmu Bapak ibu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Iman Hadir dalam jiwa manusia Iman beroperasi maksimal atau tidak Tergantung struktur jiwa yang menampungnya Saudara Iman tidak bisa bekerja Di dalam jiwa Yang khawatir Iman tidak bisa bekerja Di dalam jiwa yang takut Apa sih definisi iman Definisi iman adalah Iman Adalah dasar Dari segala yang kita harapkan Jadi iman adalah Dasar Jaminan bahasa aslinya Saudara ini jamin enak gak? Enak Jadi kalau saudara memiliki iman itu adalah jaminan Dari segala yang kami harapkan Iman berhubungan dengan Kebutuhannya Dan tidak sampai disitu saja Iman adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat Bahasa aslinya bagus Iman adalah Pengalaman Berjalan Bersama Dengan Allah Yang tidak Kelihatan Ibrani 11 ayat yang kedua Dikatakan demikian Sebab oleh iman lah Telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Perhatikan baik Sebab oleh iman lah Telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Betul bukan yang saya katakan Akibat mereka memiliki pengalaman Berjalan bersama dengan Allah Mereka memiliki kesaksian Contohnya Habel Dia berjalan bersama dengan Allah Memiliki kesaksian Heno Abraham Nuh Bagaimana dengan saudara Mereka punya masalah Takoh-takoh iman ini Tapi ada kesaksian Karena mereka bertahan Mengapa bisa bertahan Mereka menguatkan iman mereka Kita harus menguatkan iman kita Dengan apa? Tidak boleh ada ketakutan Kita harus menguatkan iman kita Dengan apa? Berjalan Bersama Dengan Tuhan Miliki pengalaman Berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak kelihatan Miliki pengalaman Berjalan bersama dengan Allah yang dasyat Sudara Kuatkan iman Itu langkah yang pertama Langkah yang kedua Bagaimana kita bisa bertahan Di tengah badai kehidupan Yuk kita lihat ayat yang kedua Dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua Aku tahu Tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu tiba-tiba diangkat Ketingkat yang ketiga dari sorga Yang kedua Sudara perhatikan ayat ini Ada kata 14 tahun yang lampau Paulus menerima penglihatan Dia diangkat Ke sorga Tapi 14 tahun Kemudian dia baru cerita Kalau sudara gimana Berdapat hal-hal yang spektakuler Tangan kita langsung upload Facebook, Instagram Tapi Paulus tidak Artinya apa Dia memiliki penguasaan diri Langkah yang kedua Kalau sudara ingin bertahan Di tengah badai Penderitaan di tengah pandemi ini Kita harus memiliki penguasaan diri Mengapa banyak rumah tangga Rumah tangga yang hancur Karena tidak memiliki penguasaan diri Sudara Penguasaan diri adalah Salah salah satu dari buah roh Penguasaan diri Sudara ku yang kekasih dalam nama Tuhan Harus kita miliki Sebab apa? Kalau kita memiliki penguasaan diri Kita akan memiliki ketenangan dalam bersikap Kalau kita memiliki penguasaan diri Sudara ku Kita akan memiliki keputusan Mengambil keputusan Yang berkualitas Tapi bagaimana saya bisa memiliki penguasaan diri Yohanes 15 ayat 1 Dikatakan demikian Kita lihat yuk Yohanes 15 ayat 1 Yohanes 15 ayat 1 Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting Padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting Yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Bagaimana kita bisa Sudara ku yang kekasih dalam nama Tuhan Memiliki penguasaan diri Kita harus ada di dalam Kristus Disini katakan setiap ranting Padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Sudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kita bisa memiliki penguasaan diri Kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar Dalam 2 Korintus 12 ayat 2 jelas Kalau sudara lihat tadi Disitu dikatakan apa sudara Aku tahu tentang seorang Kristen Bahasa aslinya bagus Man in Christ Seorang yang di dalam Kristus Jadi kalau sudara ingin miliki penguasaan diri Harus ada di dalam Kristus Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan Mau dibersihkan Mau diproses Dan harus berbuah Pasti engkau akan memiliki penguasaan diri Ada seorang ibu sudara Dia disiksa oleh suaminya Dipukulin Satu saat suaminya sakit Kemudian sudara Suaminya ini harus dirawat di ICU Dan Membutuhkan biaya banyak Sudah habis rumah satu Anaknya bilang suntik mati pak Tapi mamanya bilang tidak Dia sabar Dia doakan Dia rawat Itu bulan Juni sudah Mamanya bilang Nanti bulan 12 kita akan Natal sama-sama Betul tanggal 25 Mereka ibadah Natal Sama-sama Mengapa Rumah tangga mereka Dipulihkan oleh Tuhan Karena ibu ini memiliki penguasaan diri Miliki penguasaan diri Maka engkau bisa bertahan Di tengah badai Kehidupan ini Yang ketiga Bagaimana kita bisa bertahan Di tengah badai kehidupan ini Yuk kita lihat sudara Ayat yang ketiga Dikatakan demikian Aku juga tahu tentang orang itu Entah di dalam tubuh Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Yang pertama kita harus menguatkan iman kita Yang kedua Yang kedua kita harus memiliki penguasaan diri Supaya bisa bertahan Di tengah badai kehidupan Yang ketiga sudara aku Kita harus dipenuhi oleh roh Allah Paulus dipenuhi oleh roh Allah Sudara lihat Aku jauh gak tahu tentang orang itu Entah di dalam tubuh Entah di luar tubuh Dia kehilangan kesadaran Kenapa? Sebab dipenuhi oleh roh Allah Dia tidak fokus kepada masalah Dia tidak fokus kepada hal-hal just money Karena dipenuhi oleh roh Allah Sudah Kalau hidupmu dipenuhi oleh roh Allah Maka engkau akan melewati batas daging Tidak mudah menyerah Daging mudah menyerah Ah capek Ah gak kuat Daging terbatas Kita mengampuni hanya sampai tiga kali Setelah itu kita gak kuat lagi Kalau ada roh Allah Kau sanggup mengampuni Menerima suami Pasanganmu Apa adanya Kalau roh Allah Ada dalam hidup sudara Dia akan menuntun hidup sudara Dia akan membuka pintu yang tertutup Kalau roh Allah ada dalam hidup sudara Dia akan memberikan keberanian Dia akan memberikan visi Memantapkan visimu Dan membuat hidup sudara disukai Oleh roh Allah Bagaimana roh Allah Bisa ada dalam hidup kita Matikan keinginan daging sudara Selama engkau tidak mematikan keinginan dagingmu Maka engkau tidak bisa dipenuhi oleh roh Allah Sudara Kita harus dipenuhi oleh roh Allah Yang keempat Kuatkan iman Kuasai diri Yang ketiga Dipenuhi oleh roh Allah Yang keempat Bagaimana kita bisa bertahan Di tengah badai kehidupan ini Yuk lihat Di dalam ayatnya Yang ketujuh Dikatakan demikian Dan supaya aku Jangan meninggikan diri Karena pernyataan-pernyataan Yang luar biasa itu Maka aku diberi Suatu duri dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis Untuk menggocok aku Supaya aku Jangan meninggikan diri Yang keempat Sedara Ada kata sedaraku Menggocok Menggocok aku Tapi Paulus menang Kenapa? Sebab dia sadar Dan berjaga Jaga Jadi yang keempat Bagaimana kita bisa bertahan Di tengah badai kehidupan Kita harus sadar Dan berjaga Jaga Paulus bisa bertahan Di tengah godaan Tantangan kehidupan Karena dia sadar Dan berjaga Jaga Petrus Katakan dalam satu Petrus Lima ayat yang keelapan Katakan demikian Sadarlah Dan berjaga Jagalah Lawanmu si iblis Sedara Apa artinya sadar? Menyadari kelemahan kita Menyadari kekurangan kita Berapa banyak orang Tidak sadar Akan kekurangannya Sehingga dia jatuh lagi Jatuh lagi Dan jatuh lagi Dia tidak sadar Dia Lemah Tadap uang Dia tidak sadar Dia lemah Tadap uang Dia tidak sadar Dia lemah Tadap kekuasaan Sadar Dan berjaga Jaga Melalui apa? Ibadah Melalui apa? Doa Melalui apa? Pembacaan Alkitab Bagaimana kita sadar Dan berjaga Jangan beri kesempatan Kepada iblis Dan jangan Mudah terpengaruh Oleh Tawaran Dunia ini Ada seorang Bapak Sudara yang Kekasih Dalam nama Tuhan Bapak ini Sudah putuskan Untuk keluar Dan pekerjaannya Di diskotek Dia mau ikut Tuhan Sungguh-sungguh Eh ada Tawaran Sudara Dari temannya Yang datang Bawa mobil mewah Temannya katakan Kamu dicari Bos Harusnya Mobil mewah Yang aku bawa Ini punya kamu Kamu masih Dikasih kesempatan Oleh bos Untuk kembali Tapi apa jawabnya Tidak Sekali aku ikut Yesus Tetap Yesus Dia sadar Kalau dia Kembali Dia akan jatuh lagi Dia sadar Kelemahannya Dia sadar Kekurangannya Dan dia berjaga-jaga Tidak kasih Kesempatan Tidak mudah Terpengaruh Hasilnya Dasya Tuhan Angkat Tuhan Pulihkan Kehidupannya Sudah tahu Dia akhirnya Jadi manajer Sebuah perusahaan Di balik Mengapa banyak orang Tidak bertahan Tidak sadar Dan berjaga-jaga Dan yang kelima Yang terakhir Bagaimana kita bisa Bertahan di tengah Badai kehidupan Kuatkan iman Kuasai diri Harus dipenuhi oleh Roh Kudus Sadar dan berjaga-jaga Yang kelima Yang terakhir Kita lihat Sudara Dalam ayatnya Yang ke delapan Tentang hal itu Aku sudah Tiga kali Berseru kepada Tuhan Supaya utusan Iblis itu Mundur daripadaku Tiga kali Aku berseru Kepada Tuhan Bukan Kita berdoa Batasnya Sampai tiga kali Ini hanyalah simbol Simbol apa Kita tidak boleh Patas semangat Mengapa Kita tidak bisa Bertahan Karena kita Patas semangat Mengapa Saul tidak bisa Kalahkan Goliat Karena patas Semangat Semangat untuk apa Berubah Mengapa Banyak rumah tangga Rumah tangga Tidak bisa bertahan Karena tidak punya Semangat untuk berubah Mengapa Rumah tangga Kami bisa bertahan Hampir 25 tahun Menikah Karena punya Semangat untuk Terus berubah Memperbaiki Diri Kami saling Mengerti Kekurangan Kami Kami mau Menuju ke arah Yang lebih baik Semangat Apa yang harus Kita miliki Semangat untuk Menghadapi Tantangan Hana tidak Menyerah Memiliki Semangat Akhirnya Dijawab Doanya Abraham Tidak Menyerah Semangat Dijawab Doanya Sudara harus Semangat Mengapa Kita harus Semangat Karena Allah Kita tidak Pernah Mengecewakan Kita Mengapa Kita harus Semangat Karena pencobaan Yang kita alami Tidak melebihi Kekuatan Kita Mengapa Kita harus Semangat Ada jaminan Kemenangan Daripada Tuhan Sudara Lima langkah Kita sudah Pelajari Kita harus Semangat Kita harus Sadar Dan berjaga-jaga Kita harus Dipenirah Kudus Kuasai diri Dan Kewatkan Iman Bertah Kemenangan Sudah Di depan Kita Ada seorang Ibu Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Dia Di PHK Tapi Tidak Patah Semangat Dia doa Apa yang Saya lakukan Tuhan Dia doa Dan bekerja Dengan Cara apa Tanya Apakah ada Bekerja Buat Saya Semua Jawab Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dan tidak Ada Sampai Satu saat Dia ketemu Dengan Seorang Om Katakan Demikian Saya punya Tanah Tidak Laku Saya mau Jual 90M Tidak Laku Kalau kamu Bisa Tolong Kamu Jual Ajaib Ajaib Dia bisa Jual 140 Milyar Dia jadi Orang Kaya Mendadak Kenapa Tangan Tuhan Kenapa Dia Menguatkan Iman Kenapa Dia menguasai Diri Tidak Lari Kedukun Tidak Lari Daripada Tuhan Dia dipengaruh Kudus Kudus Menuntun Dia sadar Dan berjaga-jaga Tidak terpengaruh Oleh dunia Dia tetap Semangat Dia berhasil Saat ini Saya yakin Sudara juga Akan beraih Kemenangan Kalau apa Pertahan Di tengah Badai Kehidupan Ayo kita berdoa Sudara Bapak dalam nama Yesus Kami mengucap Syukur Untuk Pimpinanmu Dalam ibadah Kami Terima kasih Untuk Firmanmu Pada saat ini Kami yakin Tuhan Engkau Bekerja Mengubah Kami Kami yakin Kami akan Melihat janji Tuhan Pertolongan Tuhan Akan nyata Dalam kehidupan Kami Mengerti Gembala Sidang Kami Bahwa Menyata Dokter Rubin Adi Abraham Dan Keluarga Besar Beliau Dan Om Julius Dan Keluarga Dan Umat Tuhan Di bawah Pengembalaan Bahwa Menyata Dokter Rubin Adi Abraham Tuhan 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 Yesus Merhati Kami Mau Bertahan Sebab Ada Yesus Yang Tidak Pernah Mengecewakan Kami Mau Kuatkan Iman Kami Kami Kau Kuasai Diri Kami Selalu Dipenuhi oleh Roh Kudus Sadar Dan Berjaga Dan Tetap Semangat Kami Akan Meraih Janji Tuhan Terima Kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Kita Sama Sama Amin Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian Amin